Baik, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi dynamic routing. Nah, kali ini kita akan menggunakan routing protokol EGRP. Jadi, EGRP ini bisa digunakan hanya untuk perangkat Cisco. Biasa dikenal dengan sebutan Cisco Profiteri. Nah, sekarang kita akan konfigurasi. Nah, kita akan menghubungkan antara Tanggerang, Jakarta, Bogor, Repok, dan Bekasi. Nah, kali ini kita akan masuk ke router Tanggerang terlebih dahulu. Kita masuk, enable, masuk ke configuration final. Kita masuk ke interface terlebih dahulu. Atau mau dikasih namanya terlebih dahulu silakan hostname R Jakarta. Seperti ini boleh. Kemudian kita masuk ke interface F1-nya. Kita lakukan no-shootdown untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian kita pasang IP address di interface-nya. IP address 12.12.12.1. Kemudian kita pasang juga di interface F1-nya. F1-nya. Kita aktifkan no-shootdown. IP address 15.15.15.1. Kita juga buat IP address loopback-nya dengan cara interface loopback 0. Selanjutnya, IP address 1.1. Internet mask-nya 32. Nah, kalau kita sudah selesai memasang IP address di masing-masing interface. Kemudian interface-to-back-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal mengaktifkan routing protokolnya. Dengan cara router EGRP 10. Nah, 10 ini adalah nomor AS. Atau Autonomous System. Yaitu nomor suatu kepemilikan. Jadi, masih dalam satu perusahaan. Jadi, nanti semua router AS-nya harus 10. Karena masih dalam satu perusahaan. Klik enter. Kemudian kita masukkan IP address yang terpasang di interface. Atau yang disebut dengan direct connected. Masukkan 12.12.12.0. Kemudian 15.15.15.0. Selanjutnya, IP loopback-nya jangan lupa. Yang terakhir yaitu no autosumery. Agar support classless ya. Enter. Sudah selesai sampai di sini. Kita langsung ke router Jakarta. Nah, kita masuk ke interface. Kita bikin dulu hostname. R Jakarta. Kemudian interface FA 0.0. Aktifkan mouse hopton. Pasang IP address-nya. Yaitu 12.12.12.2. Tindak ke interface FA 0.1. Jangan lupa diaktifkan. No shutdown. Pasang IP address-nya lagi. 23.23.23.2. Jadi, usahakan teman-teman ikutin sesuai topologi dulu ya. Biar paham. Jadi, nanti kalau sudah paham silakan buat topologi sesuka hati teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian kita buat interface loopback-nya. IP address. 222. Selanjutnya, kita aktifkan tabel routing-nya. Kita langsung saja router EGRP 10. Network. 12.12.12. Yang tadi kita sudah buat di interface FA 0. Nah, lihat di sini ketika saya lakukan enter di sini. Dia langsung ada informasi. EGRP 10. Network. 12.12.1. Ini new agency. Artinya sudah saling bertukar informasi tabel routing-nya. Nah, inilah keunggulan dari EGRP. Yaitu tukar informasinya itu sangat cepat. Oke, setelah kita tadi masukkan network 12.12.0. Kita masukkan lagi yang 2323. 0 dan loopback-nya. Jangan lupa no auto summary. Agar support classless. Nah, seperti ini. Tugas kita selesai di router 1 dan router 2. Selanjutnya di router 3. Yaitu Bogor. Masuk ke interface. Jangan lupa dikasih nama dulu. Hostname R Bogor. Kemudian kita interface FA 0.0. No shutdown. Sorry. Ini no shutdown. Masukkan IP address-nya 2323233. Oke, kemudian kita masuk ke interface FA 0.1-nya. Interface FA 0.1. Lakukan no shutdown. IP address 2424243. Selanjutnya kita buat interface FA 0.1-nya. IP address 333. Kita aktifkan juga tab dynamic routing-nya. IRP jangan lupa nomor IS-nya nomor 10. Network 2323233.0. Kemudian network 2. Sorry, bukan 24 harusnya ya. Tapi 34. Disini karena ini router 3 ketemu dengan router 4. Yaitu disini 34. Tapi disini gak ada juga lah. Ya, 24 jadi gak akan bentrok. Anggap aja ini 24 ya. Ini 24. Oke, network 242424.0. Network lagi. Kemudian no autosumeri. Oke. Dia sudah melakukan agency juga ya. Nah, di router 3 sudah selesai. Kita pindah ke router 4. Disini ada depok. Jangan lupa kita berikan nama routernya. Yaitu rdepok. Masuk ke interface FA 0.0. Aktifkan interface-nya no shutdown. IP address. Yaitu 242424.4. Oke. Kemudian kita pindah ke interface FA 0.1. Lalu, kita lakukan no shutdown. Agar aktif. Berikan IP address. Yaitu 45. 5.4. Setelah itu, kita buat interface loopback-nya. IP address. 4.4. 4.4. Oke. Selanjutnya, tabel routing-nya. Dynamic routing-nya. Kita aktifkan router EGRP 10. Network-nya yang di sini kita masukkan. 2424.0. Dia langsung agency. Dia langsung bertukar informasi. Kemudian, 4545-nya. Oke. Kemudian, kita masukkan tabel IP loopback-nya 4. Selanjutnya, no auto summary. Oke. Selanjutnya, ada router Bekasi yang terakhir. Router 5. Kita buat namanya hostname R Bekasi. Kita masuk ke interface FA 0. 0 shutdown. Di sini ada IP-nya 15.15.5. Masukkan IP address 15.15.15.5. Oke. Sudah selesai. Kita juga masuk ke interface FA 0.1. Nah, di sini. Lakukan no shutdown. Agar aktif interface-nya. Sudah hijau. Pasang IP address-nya. Yaitu 4545455. Oke. Sudah selesai. Jangan lupa interface perfect-nya. IP address interface loopback-nya yaitu 555. Oke. Sudah selesai untuk pemasangan interface-nya. Pemasangan IP di interface. Selanjutnya, kita aktifkan router EGRP-nya. Jangan lupa nomor 10 untuk AS-nya. Jadi, sebenarnya bebas. Ya, mau 1, mau 2. Asalkan semua routernya sama nomornya. Router EGRP. Network. Kita pasang yang 15.15. Kita akan langsung melakukan new agency. Selanjutnya, network. 45.0. New agency juga. Kemudian, kita loopback-nya juga. Kita akan coba advertise. Auto summary. Jangan lupa. Oke. Nah. Langkah selanjutnya, kita akan coba cek tabel routing di router 1. Apakah semua IP address sudah saling bertukar informasi atau belum. Caranya, nah karena kita posisinya bukan di privilege mode. Ada di config router disini. Caranya, tambahkan do. Do so. IP route. Nah, ini dia. Kita bisa lihat disini ada huruf D ya. Disini ada huruf D. Ya, artinya D itu adalah EGRP. Jadi, disini kita simpulkan bahwa semua router sudah saling bertukar informasi. Jadi, disini sudah ada ya. Ada loopback di router 2. Kemudian di router 3, router 4, dan router 5. Jadi, kalau kita lakukan ping. Saya saling ya. Lagi, ping. Karena saya posisinya ada R1. Saya akan coba ping ke 3, 3, 3. Disini berhasil. Saya akan coba ping lagi ke router 5, 5, 5. 5, 5 itu adalah. Ada disini ya, Bekasi. Disini ada Depok D4. Kita akan coba ke Depok. Oke. Jadi, semuanya sudah bisa saling bertukar informasi. Nah, di router juga. So, IP. So, EGRP. Ya, disini ada. So, IP. EGRP. Ada topologi. Atau neckboard. Neckboard itu kita akan coba melihat tetangga dari router R1 atau tanggerang. Disini, tetangga R1 itu ada 12.12.2. Itu yang terpasang di interface FA0.0. Kemudian, disini juga ada tetangganya yaitu ada 15.15.5 yang terhubung melalui interface FA0.1. Itu dia. Kemudian, juga kita bisa ngecek juga disini. Selain neckboard, kita juga bisa melihat topologi dari keseluruhan router kita. Ini dia. Jadi, semua topologi yang terhubung di jaringan kita ini bisa kita lihat disini. Kita juga coba cek ada topologi. Kemudian, ada sumer ringkasan ya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Traffic ya. Kita mau melihat trafficnya. Nah, ini disini. Oke, teman-teman. Ini adalah routing protokol kita. Pembelajaran dari EGRP. Silakan teman-teman coba satu per satu konfigurasi routernya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab. Saya akhiri materi routing protokol EGRP ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.